Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketetapan kepada makhluknya Bahwa Ini ketetapan Allah Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kebaikan, kebaikan, kebaikan Ketika amal-amal manusia itu baik kepada Allah Jadi dengan kekuasaannya, dengan keagungannya Allah memberikan keputusan kepada kita Apa keputusan Allah? Baik buruknya suasana dan keadaan dunia alam semesta Hanya tergantung baik buruknya amal manusia kepada Allah Kalau amal manusia ini baik, yang datang pasti baik Tapi kalau manusianya sombong, manusianya durhaka, manusianya maksiat Maka yang datang adalah keburukan dari Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah Nakhmadu wabarakatuhu wa nesta'ainuhu wa nesta'ainuhu wa nesta'afiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min seji'ati a'malina man yahdihi allahu falamudillah wa man yudlilhu falahaadiyalah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barika wa sallam tasliman kathira kathira amma ba'adhu faqad khala ta'ala a'udhu billahi min ashshaytanir rajim ya ayyuhaladzina amanuttaqullah haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun معاشر المسلمين wal muslimat rahimakumullah bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudara hadirin wal hadirat yang insyaallah kita senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala pada siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kesempatan yang sangat baik kepada kita dihadirkan kita di rumah Allah untuk menuntut ilmu agama man salaka tarikan yaltami sufihil al sahalallahu lahu tarikan ilal jannah barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majlis ilmu maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan langkah kakinya menuju ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita-kita yang meringankan langkah kaki kita menuju majlis ilmu ini dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala langkah kita sampai ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian bapak ibu saudara sekalian rahimakumullah kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala kita sebagai umat Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam mesti yakin dengan seyakin-yakinnya tidak boleh ada keraguan sedikitpun mengenai kekuasaan Allah Allah Khalid Allah yang menciptakan segala sesuatu Allah Malik Allah yang memiliki segala sesuatu Allah Razik Allah yang memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya biyadihi kulli syai' di tangan Allah ada segala-galanya semua milik Allah semua ada di genggaman Allah Tidak ada satu daun pun yang terkelupas dari tangkainya kecuali diketahui oleh Allah segala khazanah ada pada Allah subhanahu wa ta'ala kaya miskin panas dingin mulia hina sehat sakit aman rusuh bahagia susah semua ada di genggaman Allah segala sesuatu itu khazanahnya ada pada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan sesuai dengan kadar yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itulah kekuasaan Allah itulah keagungan Allah itulah kebesaran Allah yang apabila Allah menghendaki sesuatu Allah katakan jadi jadilah sesuatu tersebut ketika Allah ingin sesuatu Allah katakan jadi jadilah sesuatu tersebut tidak ada yang bisa menghalangi tidak ada yang bisa membatalkan kehendak Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala penguasa tunggal alam jagad raya ini suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan dengan salah seorang sahabat Ibnu Abbas radiyallahu anhu digandeng tangannya sambil berjalan Nabi bercerita kepada Ibnu Abbas radiyallahu anhu yang saat itu masih kecil apa kata Nabi ya ghulam ihfadillah yahfad wahai anak jagalah perintah Allah dalam hidup maka kamu pasti akan dijaga oleh Allah jagalah perintah Allah dalam hidup kamu maka kamu pasti dijaga oleh Allah takwalah kamu kepada Allah maka kau akan dapati Allah senantiasa ada di hadapan kamu membimbing kamu menuntun kamu dan menjaga kamu kalau kamu minta sesuatu mintalah hanya kepada Allah terus Nabi bercerita sambil berjalan kalau kamu minta sesuatu mintalah kepada Allah karena yang mampu memberi kamu hanya Allah yang mampu memberikan permintaan kamu hanya Allah makhluk lemah tidak punya apa-apa dan kalau kamu minta tolong minta tolong hanya kepada Allah karena yang bisa menolong kamu juga hanya Allah selain Allah tidak bisa menolong kamu kemudian Nabi melanjutkan ceritanya wahai anak ketahuilah andaikan seluruh umat berkumpul menjadi satu seluruh umat itu maksudnya seluruh makhluk seluruh manusia yang nampak yang tidak nampak yang ada yang belum ada barat timur utara selatan atas bawah besar kecil semuanya berkumpul sepakat untuk memberikan sedikit manfaat kepada seseorang sepakat untuk memberikan sedikit manfaat kepada seseorang layan tidak bisa tidak akan mereka berjaya tidak akan mereka mampu kecuali sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan untuk kamu dan dan andaikan seluruh umat ini berkumpul menjadi satu untuk memberikan madarat malapetaka musibah keburukan layan tidak tidak akan tidak akan berjaya mampu tidak akan berhasil tidak akan berjaya kecuali sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan akan datang kepada kamu rufi'atil aklam wajafat suhuf pena sudah diangkat dan tinta sudah kering artinya apa itu ketetapan Allah itu ketentuan Allah Allah yang bisa mendatangkan Allah yang bisa mengadakan dan meniadakan Allah yang berhak memutuskan siapa yang dapat manfaat dan siapa yang dapat madarat siapa yang dapat kemuliaan dan siapa yang dapat kehinaan milik siapa kerajaan hanya milik Allah Allah berikan kekuasaan bagi siapa yang dikehendakinya dan Allah cabut kekuasaan dari siapa yang dikehendakinya maka di akhir perkataan tadi Nabi s.a.w. katakan rufi'atil kalam wajafat sohuf pena sudah diangkat dan tinta sudah kering artinya apa ketetapan Allah tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun Allah yang berkuasa Allah yang paling besar Allah yang paling tinggi Allah yang memiliki segala-galanya ini keyakinan harus ada di dalam hati kita setelah kita faham bab ini setelah kita yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala kita harus yakin juga dengan ketetapan Allah apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketetapan kepada makhluknya bahwa sholahul ahwal inda sholahil a'mal ini ketetapan Allah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kebaikan 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 ketika amal-amal manusia itu baik kepada Allah jadi dengan kekuasaannya dengan keagungannya Allah memberikan keputusan kepada kita apa keputusan Allah sholahul ahwal inda sholahil ahmal baik buruknya suasana dan keadaan dunia alam semesta hanya tergantung baik buruknya amal manusia kepada Allah kalau amal manusia ini baik yang datang pasti baik tapi kalau manusianya sombong manusianya durhaka manusianya maksiat maka yang datang adalah keburukan dari Allah subhanahu wa ta'ala sholahul ahwal inda sholahil ahmal baik buruknya suasana dan keadaan hanya tergantung baik buruknya amal manusia kepada Allah maka di dalam beberapa hadis kudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman diantaranya man aslaha bainahu wa bain Allah aslaha allahu bainahu wa bain al-nas apabila manusia manusia ini kata Allah apabila hamba hambaku ini kata Allah buat hubungan yang baik dengan aku maka aku akan perbaiki hubungan dia sesama manusia syaratnya apa buat hubungan yang baik dengan Allah ibadah yang baik taat yang baik istiqomah yang baik jangan melakukan dosa jangan maksiat kepada Allah ketika si manusia ini taat kepada Allah istiqomah di dalam agama tidak berpaling kesana kemari terus taat kepada Allah taat kepada Allah Allah berjanji apa janji Allah man aslah bainahu wabain Allah aslah Allah bain wabain nas barang siapa yang buat hubungan baik antara dia dengan Allah maka Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia hubungan dia dengan sesama manusia menjadi baik kenapa karena dia buat hubungan yang baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka manusia yang selalu istiqomah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia selalu akan mendapatkan kebaikan tanpa tanpa dia minta kepada Allah tidak masalah Allah tahu apa yang kita inginkan Allah tahu yang kita harapkan itu apa yang terdetik dalam hati kita itu apa Allah faham Allah mengerti bahasa binatang Allah mengerti apa yang tersembunyi dalam hati kita walaupun kita tidak minta kepada Allah kalau kita istiqomah ta'at 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 kepada Allah Allah berikan yang terbaik untuk kita perbaiki amalmu kepada aku perbaiki amalmu untukku kata Allah tidak perlu kau banyak minta tidak masalah kalau amalmu benar wahai hambaku kalau kamu istiqomah ta'at kepada aku wahai hambaku tanpa kau minta aku berikan yang terbaik untuk kamu syaratnya apa ta'at kepada Allah sibukkan diri kita dengan ketaatan kepada Allah kadang-kadang karena kita sibuk ta'at kepada Allah kita lupa berdoa kita lupa minta sesuatu kepada Allah tidak masalah Allah tahu apa yang terbaik untuk kita dan pasti Allah berikan yang terbaik untuk kita karena kita telah menyibukkan diri kita untuk taat kepada Allah maka dengan jelas Nabi s.a.w. bersabda man syagalahul quran an zikri wa mas'alati a'tituhu abdolum ima'tit sa'ilin barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran sampai dia sibuk sibuk dengan Al-Quran membaca Al-Quran mempelajari Al-Quran mengajar Al-Quran mengamalkan Al-Quran terus sibuk sibukkan diri dengan Al-Quran sampai dia lupa minta kepada Allah sampai dia lupa berzikir kepada Allah karena kesibukan dia dengan Al-Quran apa kata Allah a'tituhu abdolum ima'tit sa'ilin tetap aku akan berikan kepada orang itu sesuatu yang terbaik sesuatu yang lebih baik daripada orang-orang yang minta-minta kepada aku tapi tidak mau menyibukkan diri dengan Al-Quran artinya apa ketika seorang hamba itu sibuk dengan taat kepada Allah sibuk dengan firman Allah tanpa dia minta Allah berikan yang terbaik untuknya karena Allah faham apa yang kita mau Allah tahu apa yang terbaik untuk kita Allah mahatau dan kamu manusia sebenarnya tidak tahu jadi Allah yang akan memberikan terbaik untuk kita baik menurut Allah belum tentu baik menurut kita tapi ketika kita istiqamah ketika kita taat ketika kita ibadah ketika kita membaca Al-Quran maka yang Allah berikan dan Allah datangkan kepada kita itu hanya kebaikan 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 pilihan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita karena kita istiqamah taat kepada Allah subhanahu jadi orang yang taat kepada Allah itu pasti menang pasti untung pasti sukses pasti berjaya kenapa karena dia mendapatkan Allah kadang-kadang mata manusia itu menipu kadang-kadang mata manusia itu bohong maka Allah katakan kadang-kadang kau benci sesuatu padahal yang kau benci itu baik untuk kamu dan kadang-kadang kamu suka sesuatu padahal yang kau sukai itu buruk untuk kamu kata Allah Allah maha tahu dan kaum manusia tidak tahu maka tugas kamu apa satu taat kepada Allah sudah cukup jangan neko-neko jangan macam-macam taat kepada Allah istiqomah taat kepada Allah istiqomah taat kepada Allah maka yang datang kepada kita kebaikan 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 menurut Allah itu pasti baik tapi kalau baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah maka serahkan segala sesuatu kepada Allah dengan cara istiqomah taat kepada Allah dalam hadis kudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman khalaktus samawati wal ard falam a'ya bi khalqihin a'ya bi radifat hayin aku telah ciptakan tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi kata Allah dan sedikit pun aku tidak capek tidak letih saat menciptakan itu semua mudah gampang bagi Allah Allah menciptakan tujuh lapis langit yang menurut kita sangat besar tujuh lapis bumi yang sangat luar biasa bagi Allah itu mudah tidak ada sulit dan tidak ada letih sedikitpun saat Allah menciptakan tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi Allah kasih tahu kepada kita khalaktus samawati wal ad falam a'ya bi khalqihin aku telah ciptakan langit dan bumi dan sedikitpun aku tidak letih tidak capek saat menciptakan itu apakah aku ini akan capek kata Allah apakah aku ini akan merasakan letih untuk memberi makan kamu apakah aku akan kerepotan memberi kamu makan dua lembar roti dua piring nasi Allah tanya kenapa kenapa Allah tanya ini karena banyak manusia yang menganggap bahwa Allah itu sulit untuk memenuhi kebutuhan kita Allah sulit menunaikan hajat kita Allah sulit menyembuhkan penyakit kita Allah sulit menenangkan hati kita Allah sulit menyelesaikan masalah kita itu anggapan yang salah maka Allah katakan dengan tegas aku telah ciptakan tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi dan sedikitpun aku tidak capek saat menciptakannya apakah aku akan capek hanya untuk memberi makan kamu wahai manusia kemudian Allah lanjutkan aku ciptakan kamu wahai hambaku untuk sungguh sungguh ibadah kepada aku aku ciptakan kamu di dunia aku hadirkan kamu di muka bumi untuk ibadah yang benar kepada aku maka jangan kau main-main saat ibadah ibadah jangan main-main konsentrasi yang khusus yang benar jangan main-main jangan kau jadikan ibadah ini permainan dan sendal sumguh konsentrasi ibadah kepada aku dan aku telah sempurnakan rizki untuk kamu aku telah jatah rizki yang akan masuk ke perut kamu jangan kau habiskan umurmu hanya untuk itu jangan kau habiskan waktu kamu tenaga kamu umur kamu hanya untuk mengejar rizki yang sudah aku tetapkan untuk kamu sehingga kau tinggalkan ibadah kau tidak mau membaca Al-Quran kau tidak betah duduk di dalam majlis ta'lim kau tidak memakmurkan masjid kau tidak silaturahim kau tidak amalkan agama karena kau telah disibukkan dengan sesuatu yang telah aku tetapkan di akhir kalimat itu Allah subhanahu wa ta'ala tutup dengan rangkaian kata yang sangat indah apa kata Allah wahai hambaku kalau kamu berhasil mendapatkan aku berarti kau telah berhasil mendapatkan segala galanya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat telah kau dapatkan karena kau mendapatkan aku tapi kalau kamu kehilangan aku kau tidak mendapatkan aku walaupun kau punya segala galanya nampaknya walaupun menurut kamu kau telah sukses berhasil tapi hakikatnya kau tidak mendapatkan apa-apa karena kau tidak berhasil mendapatkan aku jadi manusia yang berhasil mendapatkan Allah subhanallah berarti dia telah mendapatkan segala kebaikan segala kebaikan segala kebaikan kenapa karena dia telah berhasil mendapatkan Allah ini yang harus kita upayakan ini yang harus kita usahakan sehingga kita ini tidak ragu-ragu sehingga jalan hidup kita ini mantap tidak bingung mantapnya bagaimana mantap istiqamah taat kepada Allah tidak usah ragu janji Allah itu pasti Allah maha besar Allah maha kaya Allah tidak sulit untuk menulikan hajat kita kenapa kita bingung sibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah bukan berarti kita tinggalkan aktivitas kita sebagai manusia tidak kita sebagaimana manusia kita berumah tangga kita bekerja kita mencari nafkah ya kita berinteraksi dengan masyarakat tapi hubungkan segala sesuatu dengan ketaatan kepada Allah jangan lepaskan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala berikan porsi yang cukup untuk ibadah kepada Allah berikan waktu yang cukup untukku berikan waktu yang cukup saat ibadah kepada aku jangan terburu-buru jangan tergesa-gesa jangan main-main ibadah yang khusyuk yang tenang yang nikmat yang indah kalau kamu benar-benar ibadah yang baik kepada aku kata Allah aku akan penuhi hati kamu dengan rasa kaya dan aku akan tutup pintu kepakiran dari hidup hatinya dijadikan hati yang kaya raya pintu kepakiran ditutup rapat oleh Allah kenapa karena ibadahnya beres ibadahnya benar jangan ragu tapi kalau kamu gak mau kamu ngeyel kamu enggan ibadah kamu merasa sibuk dengan urusan kamu sehingga tidak punya lagi kamu kesempatan untuk dekat kepada aku Al-Quran tidak pernah kau baca masjid kau tidak memakmurkan duduk di dalam majlis taklim tidak ada waktu dan kesempatan ibadah ibadah sunnah apalagi kau tetap sibuk dengan urusan kamu apa kata Allah kalau itu yang kau inginkan aku akan tambahkan kerepotan kerepotan di kedua tanganmu sibuk repot tidak tidak punya kesempatan kesana kemari kesana kemari tapi bagaimanapun repotnya kamu pintu kefakiran tidak pernah aku tutup dari hidup nampaknya repot nampaknya sibuk tapi hidupnya tetap miskin hidupnya penuh kekurangan hidupnya banyak masalah kenapa karena pintu kefakiran tidak ditutup oleh Allah yang kuasa Allah yang punya segala sesuatu Allah yang mengendalikan hati kita juga Allah kalau kita bandel dan tidak mau taat kepada Allah ditambah kesibukan oleh Allah tapi walaupun sibuknya seperti apa pintu kefakiran tidak ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala buat apa kalau itu yang terjadi buat apa nampaknya kita punya ini nampaknya kita punya itu tapi hati kita gelisah seakan-akan kita tidak punya apa-apa seperti orang miskin karena dibuat oleh Allah menjadi orang miskin ini ini pentingnya kita taat kepada Allah manja'ala manja'ala hammahu hammal akhirat barang siapa yang menjadikan fikirannya fokus kepada akhirat dia hidup di dunia tapi kalkulatornya kalkulator akhirat untung ruginya untung rugi akhirat dia hidup di dunia tapi kalkulatornya kalkulator akhirat barometernya barometer akhirat ini yang dimaksud sama Allah manja'ala hammahu hammal akhirat contohnya seperti ini di zaman sahabat Nabi Muhammad s.a.w. ketika mereka berjalan dari rumah ke masjid mereka memendek-mendekkan langkah kakinya dan memilih lorong gang jalan yang lebih jauh daripada mestinya kenapa karena mereka mendengar Nabi s.a.w. bersabda barang barang siapa yang bermudu dari rumahnya dengan sempurna kemudian dia berjalan ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah maka setiap langkahnya menaikkan derajat menggugurkan dosa satu langkah naik derajat gugur dosa langkah kedua naik derajat gugur dosa langkah ketiga naik derajat gugur dosa terus seperti itu sahabat ini faham kenapa karena kalkulatornya kalkulator akhirat maka ketika mereka keluar dari rumah menuju ke masjid dipendek pendekkan langkahnya supaya apa banyak derajat yang meningkat banyak dosa yang digugurkan oleh Allah segala perbuatan setiap sikap yang dia lakukan pakai kalkulator akhirat ini maksud daripada manja'ala hammahu hammal akhirat barang siapa orang menjadikan fikirnya fokus untuk mencari keuntungan di akhirat jama'allahu amrahum Allah kumpulkan urusannya urusannya dibikin simple urusannya dibikin ringkas tidak perlu tidak perlu gendayangan ke sana ke mari kenapa karena Allah kuasa untuk menyimpelkan urusan kita untuk meringkaskan urusan kita dan Allah berikan rasa kaya dalam hatinya hatinya dipenuhi dengan rasa kaya oleh Allah dan dunia akan datang merangkak-rangkak kepada orang tersebut kenapa karena dia adalah kekasih Allah karena dia adalah orang yang dicintai oleh Allah dunia Allah perintahkan datang kepada orang tersebut tapi sebaliknya siapa orang yang menjadikan niatnya hanya dunia saja tidak ingat akhirat tidak fikir Allah tidak fikir akhirat tidak ingat mati dunia 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 yang dia kejar jauh dari masjid tidak mau ibadah maksiat sombong kepada Allah apa kata Allah farrakallahu amrahu maka Allah akan berantakan urusannya dipecah belah urusannya yang tadinya satu urusan dipecah sama Allah menjadi sepuluh urusan yang tadinya sepuluh dipecah menjadi seratus urusan sehingga dia gentayangan kesana kemari setiap hari keliling tidak selesai juga dikasih satu hari 24 jam kurang kurang kenapa sudah tidak tidur tidak pulang sudah capek belum selesai juga urusannya kenapa farrakallahu amrahu Allah pecah belahkan urusannya dan Allah berikan rasa miskin diantara kedua matanya yang dikhawatirkan miskin yang dikhawatirkan lapar dia tidak pernah takut yang namanya kubur takut bagaimana berdiri di padang masyar takut bagaimana melintasi jembatan syirat tidak dipikirkan yang dia takutkan bagaimana nanti kalau saya miskin bagaimana nanti kalau saya tidak punya ini bagaimana kalau saya tidak tinggal di kota bagaimana kalau rumah saya kecil bagaimana kalau mobil saya ini yang ditakutkan hanya kemiskinan karena Allah berikan seperti itu kepada dia dan bagaimanapun ngototnya dia bagaimanapun ngototnya dia mencari dunia bagaimanapun dia kejar mati-matian itu dunia kata Allah tidak akan kau dapatkan kecuali apa-apa yang sudah menjadi jatah kamu tidak bisa kamu mau ngotot seperti apapun tidak pulang-pulang tidak ibadah-ibadah tetap kau tidak akan bisa mendapatkan sesuatu selain daripada jatah yang sudah aku tetapkan kepada kamu jadi rugi besar kenapa karena tidak bisa dia mendapatkan sesuatu yang lebih daripada ketetapan Allah yang namanya jodoh yang namanya mati yang namanya rizki itu sudah ditetapkan sama Allah jangan kita paksa jangan kita cari rizki dengan maksiat kepada Allah tidak akan dapat rizki itu akan berkah kalau kita ini taat sama Allah rizki itu akan mudah kalau kita ini taat kepada Allah andaikan anak cucu Adam dia lari daripada rizkinya seperti dia lari daripada kematiannya tetap rizki jatah dia itu akan menjemput dia seperti kematian menjemput orang tersebut tidak bisa kalau itu memang sudah jatah dia mau lari kemanapun dia akan dijemput dengan rizkinya Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu ini terkenal sebagai salah seorang sahabat yang kaya raya suatu hari Nabi salallahu alaihi wasallam berkata kepada dia ya Abdurrahman inni ru'aituka tamsi ala sirati habwan aku melihat kamu tersiok-siok merangka ketika melintasi jembatan sirat wahai Abdurrahman maka Abdurrahman bin Auf takut khawatir khawatir terlambat ke surga dibandingkan teman-temannya maka dia saat itu mulai berusaha untuk jadi orang biasa-biasa jangan terlalu kaya-kaya ini fikirnya dia maka dia ingin usahanya tidak untuk dikirimlah kurma mirip dia dari Madinah ke Irak padahal saat itu di Irak sedang panen kurma di Irak saat itu sedang panen besar-besaran kurma harga kurma jatuh murah sekali kenapa Abdurrahman bin Auf kirim kurma ke Irak dari Madinah bagaimana mau menjualnya harganya pasti akan jatuh tapi penjaga gudang Abdurrahman bin Auf yang ada di Irak ini tidak paham maksud tuannya ini apa dikirimlah kurma tersebut disimpan di dalam gudang gak bisa dijual kenapa karena disitu saat itu sedang panen kurma tapi subhanallah ini cerita menguatkan dalil yang tadi Allah subhanahu wa ta'ala datangkan penyakit disitu di Irak pada saat itu datang penyakit Humah panas dingin sehingga banyak orang yang ketika terkena penyakit tersebut dia jatuh ada beberapa orang yang melentasi gudang Abdurrahman bin Auf jatuh terkena penyakit tersebut dia tidak bisa berjalan tangannya merayap mengambil caceran caceran kurma yang ada di depan budang tersebut karena ketika kurma itu dimasukkan dipindahkan dari unta masuk ke dalam budang tercacar berapa butir kurma di depan tangannya mengambil dia makan kurma tersebut langsung sembuh diambil beberapa cacaran kurma dibawa pulang keluarganya sedang sakit suruh makan itu langsung sembuh juga maka mereka yakin ini kurma dari Madinah dari kotanya Nabi Muhammad inilah obat yang akan menyembuhkan penyakit kita maka benar masyarakat pun datang masyarakat berduyun datang membeli kurma yang ada di gudang tersebut dengan harga yang sangat tinggi karena si penjaga gudang tidak tahu apa maksud tuannya setelah habis bersih itu kurma dikabarkan kepada Abdul Rahman bin Auf Alhamdulillah Tuhan kurma yang Tuhan kirim ke Irak sudah habis terjual dengan harga yang sangat tinggi maka Abdul Rahman bin Auf mengatakan jadi dia kepengen rugi malah untung berlipat lipat itulah arti andaikan anak cucu Adam lari daripada rizkinya seperti dia lari daripada kematiannya tetap rizki itu akan menjemput dia sebagaimana kematian menjemput orang tersebut jadi jangan sampai kita ini disibukkan dengan urusan ini dan itu sampai lupa taat kepada Allah jadi intinya itu intinya kita ini taat kepada Allah sudah sibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah waktu bekerja bekerja dengan baik waktu bermasyarakat bermasyarakat dengan baik waktu di rumah di rumah dengan baik waktu keluar rumah jaga ketaatan kepada Allah pokoknya taat kepada Allah jangan coba-coba lari daripada agama jangan coba-coba lari daripada ketaatan kepada Allah percuma gak akan menang percuma gak akan menang manusia itu siapa yang lari daripada peringatanku kata Allah siapa yang coba-coba lari daripada peringatanku daripada Al-Quran maka aku akan datangkan kepada orang itu kehidupan yang gersang aku akan datangkan kepada orang itu kehidupan yang gersang dan nanti aku akan mahsyarkan dia dalam keadaan buta kaget dia kenapa menjadi buta di dunia punya mata di dunia bisa melihat saat berada di mahsyar matanya menjadi buta padahal mahsyar itu hari yang sangat mencekam mahsyar itu hari yang sangat menakutkan menyeramkan hufatan auratan gurlan manusia dalam keadaan terlanjang tidak berkhitan tidak beralas kaki laki-laki dan wanita dikumpulkan di satu padang yang luas sampai sampai Aisyah RA bertanya kepada Nabi SAW hufatan auratan gurlan ya Rasulullah hal yang duruna ba'duhum liba'din apakah mereka tidak melihat lawan jenisnya ya Rasulullah ketika mereka dikumpulkan dalam keadaan terlanjang tidak berkhitan satu dengan yang lain kata Nabi Ya Aisyah al-amru yawma idin asyad min ayyam duru ba'duhum liba'din peristiwa saat itu sangat genting wahai Aisyah sangat mencekam wahai Aisyah sehingga seseorang sudah tidak akan berfikir lagi untuk melihat lawan jenisnya dalam keadaan seperti itu manusia durhaka yang sombong kepada Allah ini aku akan mahsarkan dia dalam keadaan buta mahsar dalam keadaan buta sudah susah sudah sulit sudah mencekam dibutakan lagi oleh Allah kenapa? karena saat di dunia dia buta daripada firman-firman Allah maka dia tanya Ya Allah kenapa hari ini mataku menjadi buta kenapa mataku menjadi buta saat ini Ya Allah sedangkan dulu di dunia aku punya mata dan bisa melihat Ya Allah dulu saat kau hidup di dunia aku datangkan peringatan kepada kamu aku turunkan Al-Quran aku turunkan Nabi dan Rasul kekasih-kekasihku untuk membimbing kamu menasehati kamu aku datangkan da'i-da'i mengetuk pintu rumahmu aku datangkan da'i-da'i menyampaikan agama kepada kamu di mesjid fanasi taha tapi kau lupakan itu semua kau tidak mau berduli kau cuek kau sibuk dengan kemaksiatanmu kepada aku maka rasakan Allah hari ini aku akan melupakan kamu selama-lamanya mana ada malapetaka yang lebih menyedihkan dibandingkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala melupakan hambanya maka jangan kita coba-coba untuk maksiat kepada Allah jangan kita coba-coba untuk berhenti taat kepada Allah taat kepada Allah itu tidak boleh libur tidak boleh cuti wah saya sudah capek sudah lama ini taat kepada Allah sekarang mau cuti dulu satu tahun istirahat dulu tidak boleh kalau saat itu kita mati terus bagaimana terus taqwa kepada Allah pagi taqwa siang taqwa sore taqwa malam taqwa di rumah taqwa di masjid taqwa di kantor taqwa di jalan taqwa terus taqwa kepada Allah ketika kamu selesai mengerjakan satu amalan kau beralih ke amalan yang lain ketika selesai mengerjakan satu ibadah beralih ke ibadah yang lain tidak boleh cuti tidak boleh libur dalam taat kepada Allah terus kamu infak di jalan Allah terus kamu ibadah kepada Allah dan jangan kau cepurkan diri kamu dalam jurang kebinasaan artinya apa kalau orang itu kepingin cuti dari ibadah itu bahaya karena saat itu dia akan diterkam oleh setan setan itu mengintai setan itu gak suka kita taat kepada Allah setan itu mengincar kapan kita lalai kapan kita lengah begitu kita lengah saat itu langsung diterkam setan kalau sudah dikuasai setan kita ini langsung jadi orang yang aneh sikap kita perilaku kita pola fikir kita cepat berubah kenapa dikuasai setan coba kita lihat zaman sekarang kan banyak sekali orang cepat berubah tadinya kita sangka baik ternyata kok jadi begini tadinya kita sangka hebat ternyata jadi begini kita dibikin kaget-kaget dengan suasana dan keadaan kenapa karena dia lengah saat itu diterkam oleh syaitan waktu kosong itu peluang syaitan untuk menerkam kita tapi kalau kita ibadah taat kepada Allah selalu dikit gak bisa syaitan menggoda orang yang selalu ingat kepada Allah syaitan tidak akan mampu menggoda manusia yang selalu ibadah kepada Allah ketika orang itu ingat kepada Allah berzikir kepada Allah syaitannya nunggu stand back stand back di samping dia nunggu nunggu kapan lengat nunggu kapan dia lupa dan ketika dia mulai lupa langsung saat itu diterkam oleh syaitan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda badiru bila amali soliha susulilah amal soleh dengan amal soleh yang lain segeralah kamu berbuat amal soleh jangan ditunda-tunda jangan diundur-undur cepat lakukan amal soleh amal soleh amal soleh karena nanti akan datang fitnah di depan kalian semua fitnah di akhir zaman ini yang mana ketika fitnah itu datang suasana menjadi gelap seperti gelap gulitanya di malam hari saat itu kau akan lihat pagi hari orang itu beriman sore harinya mengejutkan dia sudah menjadi kufur kepada Allah sore hari kau lihat dia masih beriman pagi harinya dia sudah berubah kufur kepada Allah dia rela menjual agamanya dengan harga yang sangat murah kenapa itu terjadi karena dia tidak istiqomah karena dia tidak istiqomah taat kepada Allah maka dari itu bapak ibu saudara sekalian rahimah kumullah materi daripada siang hari ini adalah bagaimana kita itu istiqomah taat kepada Allah jangan ragu-ragu sibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah apa sih yang dimau oleh kita ini kita ini mau apa sebetulnya oh saya mau bahagia ya Allah ya sudah kalau kamu mau bahagia Allah kasih tahu menamilah salihan minda karin aw unsa wahua mu'min falan wahyan hayatan tayyibah barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki ataupun wanita dan dia ada iman kepada Allah pasti dan pasti aku berikan kepadanya hayatan tayyibah kehidupan yang baik kehidupan surgawi kehidupan yang menyenangkan sebelum dia dapat surga yang sebenarnya manusia surga Allah berikan untuknya di dunia kenapa karena dia beriman dan bertakwa dunia ini bayangannya akhirat kalau orang itu akan masuk surga maka bayangan surga itu sudah Allah berikan sejak dia di dunia hidupnya tenang orangnya soleh soleha ibadahnya bagus ya dermawan masyaallah khusyuk kenapa ini calon menghuni surga jadi bayangan surga sudah Allah datangkan untuknya di dunia ini hayatan tayyibah kehidupan yang baik apalagi yang dimau sama kita oh saya mau ya Allah aman hidup saya saya gak mau masalah saya mau hidup saya aman ya Allah dimana letak keamanan itu letak keamanan itu ada di dalam ibadah orang-orang yang beriman kepada Allah dan dia tidak campurkan keimanannya dengan kesyirikan maka wajib bagi dia mendapatkan keamanan dari Allah dan itulah orang-orang yang pasti dapat hidayah dari Allah wajib dia mendapat keamanan dari Allah dan itulah orang yang pasti dapat hidayah kenapa karena dia istiqomah beriman kepada Allah ini janji Allah ini ditulis di dalam Al-Quran kenapa kita ragu terus apalagi yang kita mau saya mau rezeki saya berkah ya Allah ya sudah kalau kamu mau rezekinya berkah kamu jangan maksiat kamu ibadah kepada Allah walau anna ahlal qura amanu watakaw la fatahna alaihim barakatin minas samai war'ad andaikan penduduk kampung desa negeri bandar beriman dan bertakwa kepada Allah pasti dan pasti aku bukakan pintu keberkahan langit dan bumi dari langit digerojok oleh Allah dari bumi dipancarkan keberkahan oleh Allah kenapa ragu maka ayat itu dilanjutkan walakin gazabu tapi kebanyakan manusia mendustakan aku gak mau taat gak mau ibadah doyanya maksiat kepada Allah maka aku datangkan adab musibah bencana karena mereka durhaga kepada Allah jadi apa yang kita mau Allah berikan syaratnya ibadah dan taat kepada Allah taqwa iman dan taqwa iman dan taqwa iman dan taqwa surat wajib bagiku untuk menolong orang beriman kata Allah Allah buat keputusan sudah pasti aku akan tolong orang beriman kata Allah kenapa kok sekarang pertolongan Allah belum datang berarti iman kita kualitasnya belum sesuai dengan kehendak Allah kalau iman kita sudah mapan sudah mumpuni sesuai dengan kehendak Allah pasti datang pertolongan Allah itu karena Allah berjanji sudah menjadi keputusanku kata Allah pasti aku akan tolong orang yang beriman lalu lalu datang pertolongan Allah bagaimana ya sudah kalau sudah datang pertolongan Allah kepada kita tidak ada yang bisa mengalahkan kita kalau Allah sudah tolong kamu tidak ada yang bisa mengalahkan kamu tidak ada yang bisa mengalahkan kamu ketika pertolongan Allah sudah datang kepada kamu Tapi kalau Allah tidak tolong kamu Siapa yang akan menolong kamu selain daripada Allah Jadi pertolongan Allah datang Kalau kita taat kepada Allah Keamanan akan datang Kalau kita taat kepada Allah Kehidupan bahagia akan datang Ketika kita taat kepada Allah Keberkahan riski akan datang Ketika kita taat kepada Allah Apalagi yang kita mau Semuanya sudah Allah janjikan Saratnya amanu wa taqaw Beriman dan bertakwa kepada Allah Jadi tidak ada alasan lagi Kita untuk tidak taat kepada Allah Tidak ada alasan lagi Kita untuk bermalas-malas ibadah kepada Allah Percuma kita tidak akan menang Kalau kita mau melawan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi caranya bagaimana Kesimpulannya Paksakan diri kita untuk taat kepada Allah Paksakan diri kita untuk ibadah kepada Allah Kita harus pandai Memanage waktu kita Dalam Keseharian kita Mana hak Allah Mana hak Rasul Mana hak Quran Mana hak masjid Mana hak pasangan kita Mana hak anak-anak Mana waktu untuk bekerja Mana waktu untuk ibadah Mana waktu untuk istirahat Semua kita tata dengan rapi Tunaikan haknya masing-masing Dan jangan pernah kita tinggalkan ibadah kepada Allah Yakin Ketika hubungan kita dekat dengan Allah Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan nyatakan bahwa kita kekasih Allah Kalau kita sudah dinyatakan oleh Allah kekasihnya Sudah cukup Cukup Apa kata Allah Iza habballahu abdah Ketika Allah cinta kepada hambanya Iza habballahu abdah Kala li Jibril Ya Jibril Inni uhibbu Fulanat uhibbu Ketika Allah cinta kepada hambanya Maka Allah katakan kepada Jibril Wahai Jibril Aku cinta dengan dia Aku cinta dengan dia ya Jibril Kau harus cinta dengannya Coba bayangkan Allah perintahkan Jibril untuk mencintai kita Kenapa? Karena kita dicintai Allah Lah kalau Jibril sudah cinta kepada kita Dia pemimpin para malaikat Dia umumkan kepada seluruh malaikat Ya ayyuhal malat Inna allaha yuhibbu fulanat fa'ahibbuhu Wahai sekalian malaikat Allah cinta kepada dia Allah cinta kepada fulan bin fulan Maka kalian semua harus mencintai orang tersebut Apalagi yang kurang Kalau sudah Allah cinta dengan kita Malaikat diperintahkan untuk mencintai kita Kenapa kita masih ragu-ragu lagi Untuk sungguh-sungguh taat kepada Allah Maka jangan ragu-ragu Istiqamah Terus taat kepada Allah Sampai kapan? Sampai kita meninggalkan dunia ini Inna alladhina qalu rabbunallah Orang-orang yang mengatakan Allah adalah Rabku Summastakhamu Kemudian dia istiqamah Taat kepada Allah Taat kepada Allah Taat kepada Allah Istiqamah Sampai kapan? Sampai sakaratil maut menjemput dia Ketika dia akan mati Datanazzalu alaihimul malaikat Allah kirimkan malaikat yang bersih Yang wangi Membawa kain kafan dari surganya Allah Membisikkan kepada orang yang istiqamah tadi Apa katanya? Alla tahafu Wa la tahzanu Jangan kau takut Dengan apa yang kau hadapi di akhirat nanti Jangan kau sedih Dengan apa yang kau tinggalkan di dunia Kubur, mahsyar, sirat, mizan Itu semua Akan menjadi tempat-tempat yang indah untukmu Kenapa? Karena kau mati dalam keadaan istiqamah Jangan kau takut kata malaikat Jangan kau sedih Jangan takut dengan apa yang kau hadapi Dan jangan sedih dengan apa yang kau tinggalkan Wa abasyiru bil jannati lati kun tun 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 adun Dan berikan kabar gembira dengan surga Yang Allah janjikan Yang Allah sediakan untuk kamu Nahnu awliyakum fil hayati dunia fil akhirat Aku adalah wali kamu Pelindung kamu Pencukup kamu Baik di dunia Sampai di akhirat nanti Walakum fihamata stahdi anfusukum Di dalam surga Apa yang memuaskan nafsu kamu Apa yang kau inginkan Walakum fihamata daun Dan apa yang kau minta Semuanya disediakan oleh Allah Karena disanalah Satu-satunya tempat Yang Allah jadikan Untuk memuaskan nafsu manusia Sepuas-puasnya Kalau di dunia Bukan tempatnya Di dunia Salah tempat Kalau kita cari kepuasan nafsu Bukan tempatnya Dimana tempat memuaskan nafsu Tempat memuaskan nafsu Di dalam surganya Allah Andaikan salah seorang diantara kamu Allah kasih satu gunung emas untuknya Dia sendiri Bukan satu kampung Dikasih satu gunung emas Tidak Satu orang dikasih satu gunung emas Untuk dia sendiri Dia tetap merasa kurang Dan dia akan cari Mana gunung kedua untukku Dikasih dua gunung emas Kurang juga Mana gunung ketiga untukku Terus seperti itu Tidak akan pernah puas Karena bukan tempatnya Sampai kapan? Sampai manusia masuk ke dalam kubur Kalla sawfa ta'lamun Baru ngerti Suma kalla sawfa ta'lamun Baru faham Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin Baru yakin Latarawunnal jahim Thumma latarawunna ha'ainal yakin Empat kali Allah katakan Kamu baru akan faham Kamu baru akan ngerti Baru kamu akan melihat Baru kamu akan yakin Setelah kamu pindah Dari alam dunia Ke alam Barzah Ke alam kubur Maka pada saat itu Kesempatan sudah berakhir Manusia akan menyesal Minta kembali ke dunia Apa katanya? Lahu la akharjani ila ajalin karim Fa asaddaqau aku minas salihin Ya Allah Kalau bisa ditunda kematian ini Sebentar saja ya Allah Aku siap menjadi Orang yang soleh Aku siap menyedekahkan hartaku ya Allah Dan aku siap menjadi orang yang soleh dan ta'at kepada kamu Tapi kan gak bisa Kesempatannya sudah habis Peluang kedua sudah tidak ada lagi Disitu baru manusia menyesal 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 Dengan penyesalan yang sudah tidak ada gunanya lagi Kenapa menyesal? Karena saat itu baru melihat Rabbana abasarna Ya Allah Aku baru melihat ya Allah Wasami'na Baru mendengar ya Allah Farji'na na'mal salihan inna muqinun Kembalikan aku ke dunia ya Allah Sekarang aku baru yakin ya Allah Tidak bisa Sudah cukup Allah berikan peringatan kepada kita Dikirim para nabi, para rasul Didatangkan Al-Quran Diutus da'i da'i Untuk ingatkan kita Maka jangan buang kesempatan Segera kembali kepada Allah Taubat kepada Allah Istiqomah Sehingga kita mati Dengan kematian yang indah Mati dalam keadaan ibadah Mati dalam keadaan mendapat ridha Allah Mati dalam puncak keimanan kepada Allah Itulah kematian yang indah Yang kita harapkan Matenaz ala aishihi Manusia itu akan mati Sesuai dengan kebiasaannya Maka biasakan kita ibadah Kebiasaan kita Jangan maksiat Biasakan ibadah Biasakan ta'at Biasakan selalu zikirlisannya Matanya memandang yang baik Fikirannya memikirkan yang baik Langkahnya melangkahkan yang baik Telinganya mendengarkan yang baik Insya Allah Kita mati dalam keadaan Husnul Khatima Itu saja sedikit yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan Allah SWT Memberikan kepahaman kepada kita Memberikan taufik dan hidayahnya Sehingga kita dapat mengamalkan Apa-apa yang kita dengar Dan kita juga bisa sampaikan Kepada saudara-saudara kita yang lain Assalamualaikum Bersama Saling Sapa TV Terima kasih kerana menonton